Di chat ya? Iya. Zoom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya di luar tema. Apakah ada hubungan surat At-Tobah ayat 46 dengan negara Islam yang tidak mau membantu Palestina? Saya coba cek ya ayatnya. Atau ayat 46 ya? Mana sih negara Islam yang tidak? Yang tidak mau membantu Palestina? Semua mau membantu Palestina. Saya belum dengar ada negara yang negara Islam yang tidak mau membantu Palestina. Belum tahu saya. Buruk-buruknya negara sebenci-bencinya negara kepada Palestina. Mereka ingin. Ingin membantu Palestina. Walau aradul khurujala Maksudnya begini ya. Misalnya Amerika. Amerika dukung Israel kan. Tapi rakyatnya kan tidak begitu ya. Rakyatnya banyak membantu. Dan jika mereka mau berangkat tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal. Ini tentang orang munafik ya. Ini tentang orang-orang munafik hubungannya dengan dengan perang tabuk. Jadi saat perang tabuk itu sepertiganya kalau tidak salah ya sepertiganya pasukan itu menggembosi Rasulullah s.a.w. Di sana ada orang-orang munafik yang tidak ikut. Yang ikut menggembosi kekuatan tentara Rasulullah. Yang itu yang ikut ya. Yang tidak ikut yang tidak ikut beralasan. Beralasannya banyak sekali. Maka Allah kata kalau mereka mau keluar pasti mereka persiapkan. Mereka ngomong ngomong alasan kita sebenarnya mau keluar. Tapi kalau mau keluar kenapa tidak tidak mempersiapkan. Mana persiapannya kalau mau keluar? Mana buktinya? Gitu. Jadi apakah ada hubungannya dengan negara yang mau tinggalkan Palestina? Ya secara cocokologi sih bisa aja ya. Tapi itu tidak ada hubungannya. Dan semestinya pertanyaan ini tidak ada karena tidak ada negara Islam yang tidak ingin membantu Palestina. Tidak ada. Meskipun tetapnya sakit hati. Kalau sakit hati begini ya. Negara-negara Arab ini bersepakat ya berusaha sekuat tenaga untuk diberlakukannya gencatan senjata secara penuh. Tapi itu tuh pintunya kan PBB. Pintunya PBB. PBB yang membatalkan. Ya. dan kalau mau kalau mau kalau mau kalau mau gencatan senjata selama-lamanya secara sempurna menyeluruh itu Hamas harus menerima syarat dari Israel. syaratnya Hamas bubar. Itu syarat itu tidak mungkin. Syarat yang tidak mungkin. Jadi keinginan masyarakat Arab ini membantu Palestina agar damai agar hak-haknya itu diperoleh kembali sejak tahun 68 itu yang diinginkan oleh Saudi misalnya. kita kita tidak mau ya Palestina itu haknya itu tinggal sedikit. Kita mau dikembalikan ke tahun 68 waktu nak-nakbah pertama itu. Itu syarat Saudi itu itu kenceng sekali. Dia katakan percuma kalau Palestina itu haknya itu dirampas lagi dirampas lagi. Kita mau kembali ke keselakatan tahun 68. atau 48 lupa saya. Tapi itu defetor terus sama Amerika. Jadi menurut saya negara-negara yang penduduknya mayoritas Islam itu tidak ada yang tidak ingin membantu Palestina. Tidak ada. Tidak butuh menjadi orang Islam untuk membantu Palestina. butuh ada rasa manusiawi. Itu sih ya. Terima kasih. Silahkan. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, menurut saya ya, gak pantas untuk Allah dikatakan, Dan segala keselamatan itu kembali kepadamu. Gak pantas. Karena tidak pernah Allah itu kehilangan keselamatan, sehingga keselamatan harus kembali kepada Allah. Dan Rasulullah tidak ajarkan itu. Setara logika akidah itu gak pantas. Untuk Allah itu tidak pantas. Sehingga sepertinya Allah itu kecil sekali. Allah butuh keselamatan. Sehingga keselamatan itu harus kembali kepada Allah. Gak butuh Allah itu. Allah sumber. Cukup Allah ma'antas salam. Wa minkas salam. Ya Allah mengkola sang salam sumber keselamatan, sumber kedamaian. Dan dari mengkola segala kedamaian. Dan segala kedamaian kembali kepada Allah. Gak tahu, saya sampai sekarang masih bentrok pikiran saya. Makanya dalam hadithnya tidak begitu. Sebenarnya sederhananya kalau kita kembali ke hadithnya. Ya kalau hadith nomor berapanya, hadith itu tidak seperti Qur'an. Ayat berapa? Hadith itu gak seperti Qur'an. Nanti kalau misalnya ribayatnya mana, nanti saya carikan. Begitu deh. Ini sekarang saya mau kasih tahu. Saya buka ensiklopedia ya. Ini isinya 18 ribu kitab. Ada satu kitab itu tebelnya 3 meter. Ya saya mau tulis ya. Allahumma antas salam. Oke, saya buka di Dawawinusun. Oke, saya buka di Dawawinusun. Pak Ayam tak? Ayam tak? Ayam tak? Kelihatan gak nih? Ya, lihat. Lihat. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Tabarokta. Ya dal jalani wal ikram. Al-Iqram. Lihat. Gini apa kotan? Ini nih Pak Ayam tak? Ya Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Gak ada wa ilaika yaudu salam itu. Ya enggak? Langsung tabarokta ya dal jalani wal ikram. Ya, tuh hadith tuh. Hadith mana itu? Ini riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Gitu. Saya ngomong nih ada buktinya semua. Ya, ya. Jadi kalau mau dicari Apa namanya? Wa ilaika yaudu salam. Oke ya, saya coba ya. Cari wa ilaika yaudu salam. Tapi memang gak bakal ada. Saya buka ya. Wa ilaika yaudu salam. Wa ilaika yaudu salam. Ada Pak? Ada ini? Kitab apa ini? Ada ini? Nuruddin bin Ali Abi Bakar al-Haythami. Ya. Kashful astar An zawaid al-abrar Bazzar An al-Qutubi Sunnah. Oke ya, sekarang. Tapi ini tidak diketahui ya. Tidak diketahui kapan ini. Nuruddin. Jadi dari sekian hadith cuma ada satu. Tidak diketahui kapan ini. Ya. 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 Lihat nih. Dia katakan. Dia katakan. Kita tidak tahu. Hadith ini dengan lafaid ini. Kecuali dari sanad ini. Dari sanad ini. Dari sanad ini. Gak ada satu pun sanad. Kecuali sanad ini. Ini sangat lemah sekali. Bapak bisa bayangkan ya. Sekarang dari. Ini dari 87 kitab. Cuma ada di satu kitabnya. Kitab al-asta'al. Ada ternyata ya. Wailaqiyawadu Salam. Tapi ini ya. Al-Bazzar-nya mengatakan. Sebagiannya diriwat. Diriwatkan dari. Min gairi wajhin. Jadi tidak satu. Maksudnya itu. Tidak dari satu jalan. Jadi ini dicampur-campur begitu. Dan dia katakan. Wala na'alamuhu bihadalah fi'illah bihadal isman. Kami tidak tahu ya. Ada lafad seperti ini. Kecuali dari jalan seperti ini. Ya dari Abu Sa'id. Ya disini. Abu Sa'id al-Khudri. Baik ya. Saya mau cari ini. Kalau kita kan malah tambah panjang. Maksudnya kalau di hadith sahaya. Tidak ada itu Pak. Saya mau. Kalau panjang seperti itu ya Pak. Berarti yang panjang tidak sohaya ya Ustaz ya. Ya yang pendek itu aja. Yang ini dia katakan. Yang sahih itu. Itu yang sahih. Ini saya buka fatwa ulama ini. Ini yang sahih. Ya Bu. Yang wa'ilaih kaya'udu salamnya. Bentar. Saya masih mau cari ya Bu. Sabar ya. Sabar. Ini ada arsif ya. Saya mau perlihatkan nih. Untuk para kiai, para ustaz yang ngerti bahasa Arab. Saya buka nih fatwanya. Dia katakan. Di sebagian masjid saya mendengar. Sebagian orang mengucapkan. Allahumma tasalam wa'ilaih kaya'udu salam. Wa'ilaih kaya'udu salam. Di riwayat imam muslim dari Aisyah. Itu Rasulullah s.a.w. Kalau sudah solat. Itu duduk. Mengucapkan Allahumma tasalam wa'ilaih kaya'udu salam. Tentang wa'ilaih kaya'udu salam. Ada yang tahu enggak? Ada yang mengatakan ini di hadith. Di hadith bayi haqi. Dia katakan. Tapi ini. Cuma dari satu senat. Terus ada. Yang saya tahu bahwa tambahan ini syadah. Syadah itu artinya aneh. Ya Pak? Syadah itu aneh. Kalau sahih. Sahih yang syadah berarti ini bertentangan dengan yang lebih sahih. Itu syadah. Riwayat yang aneh. Ini arcib ya. Dia katakan. Ini di bazar. Bukan di bayi haqi ya. Dia katakan. Pak Yamto ya. Wahua do'if. Wahua do'if. Oke. Pak Yamto. Hadithnya lemah. Lemahnya itu lemah banget. Karena dari satu. Dari satu jalur aja. Itu di tidur itu. Siapa itu di Matindul. Ya. Baik. Dimana letak do'ifnya. Letak lemahnya. Menurut Ibn Abi Hatim dalam kitabnya Jarhat. Saya tidak tahu. Itu ahli hadith saja. Ini ahli hadith. Ibn Abi Hatim. Ahli hadith. Dia katakan. La'arifu. Aku tidak tahu. Untuk itu. Wahua do'ifu l'hadith. Siapa itu yang do'ifu l'hadith? Dawud. Ya. Dia sedang berbicara tentang siapa. Tentang Dawud bin Abdul Hamid. Dia katakan. Kalau ada Dawud bin Abdul Hamid. Hadithnya masih do'if. Oke Pak. Hadithnya masih do'if. Ya. Ya. Jadi kalau mau katanya. Kalau mau jangan wa'ilaika ya'udu. Wa'ilaika. Allahumma antasalam wa'amin kasalam. Wa'ilaika salam. Ya. Kalau mau. Jangan dikasih ya'udu. Ada hadithnya. Ya. Wa'ilaika salam. Itu yang ada di bayi haqi ya. Nih. Wa'ilaika salam. Min ghairi lafz ya'udu. Tanpa ada ya'udu. Dalam kata bayi haqi. Itu yang benar. Ya. Berarti wa'ilaika salam itu. Dan kepadamu. Assalam. Artinya. Artinya. Kepadamu asalam itu. Segala kedamaian. Segala kedamaian itu. Bersumber kepadamu. Itu apa yang tau ya. Tapi kalau saya lihat disini. Do'a itu. Masuk musik. Haram melihat ka'abat. Apa yang tanya ustaz. Dia pulih itu. Wa'ilaika salam. Ya. Melihat ka'abat itu. Yang ini ya. Doanya itu. La ilahi la'allah wa hadahu la'asharika la'lahu al-mulku wa la'u alhamdu yuhyi wa yumi tu. Wa huwa ala kulli syain qadir. Itu yang pakai yuhyi wa yumi tu itu. Kita. Kita melihat ka'bah itu. Setelah son atau rasul nggak pakai yuhyi wa yumi tu. La ilahi la'allah wa alhamdulillah. La ilahi la'allah wa alhamdulillah. Wa huwa ala kulli syain qadir. Tapi boleh pakai yuhyi wa yumi tu ya boleh aja. Dari sisi makna nggak apa-apa. Tapi kita permasalah itu. Wa ilaika ya'udhu salam. Itu sangat aneh sekali. Jadi pendapat saya itu. Persis seperti ulama besar tadi. Shazza. Ya aneh. Tapi ternyata memang hadithnya do'is. Ya itu baru oke. Kalau wa ilaika salam itu baru oke. Baik, saya kira itu ya. Baik, saya kira itu ya. Ya, sama-sama. Sama-sama. Ya, cukup lah. Ya, cukup lah. Ya. 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 Terima kasih.